waladhina hajaru fi sabi lillahi thumma qutilu awmatu layarzuqannahumu wa ahurizqan hasanah wa innamuwa halahuwa khairul raziqin waladhina wa tewa ngakeka faru kang ngelakoni kafir sopala dhina kang yang ngelakoni kafir sopala dhina wakadza bulan garona sopala dhina biayatina yang bira bira ayat yang sun faulahika mengkote mengkona mengkona kabahiku lahum gedeulahika adabundesik biksa muhinon kang nina'no kang menghinakan shaditun dikasih kang banget bisa babi kufrim kan sebab kekafirannya al-ladhina waladhina wa tewa ngakeka hajaru kang podo hijroh sopala dhina hijroh fi sabi lillahi ing dalem dalani allah eto'atihi dikasih ta'atning allah mimmak kata sangi mecca ilal madinah timareng madinah summa qutilu mokonuli dan pateni sopala dhina awmatu atau mati sopala dhina cek dibunuh atau mati normal layar zukar nahumullah yaktine bakal maringi rizki hum yang ngakeh sopala allah allah rizkon klan rizki hasanan kang bagus waa dika rizkul hasan iku aljannatu rizkul jannatiku rizki kang yuku suwarga rizkul jannatiku rizki suwarga waa inna wu halan satan wa ta'ala lahu wa yaktine yaitu allah iku khair rizki naiku dat api api dat sing maringi rizki maknani afdolul mu'tina yaitu dat sing paling ngapik na nyukani sing allah nganggep nyukani layu tukhilan nahum yaktine bakal manjing yaitu allah iku hajaru mudkholan yang panggunan bidomilmim matkholan mudkholan bidomilmim matkholan wafat khialan fathayimim layu tukhilan nahum mudkholai yartona matkholai yartona yaitu kholan dikasih mlebu au modi antah tempat yartona hukang kodopuas sopala dina huing matkhol wawati al matkhol sing yartona yuk aljannatu suwarga wainna wu halan saktimna wa ta'ala wala alimun yaktinetet sing perso di niyatihim klan niyate wa ngakeh khalimun turdat sing aris sing nunda ikob nunda sikso anikobihim manani khalimun dat sing tukang nunda ga nyidakno anikobihim sangking nyikso ning allah dina dhalik ayil amru dhalika utawi keputusani Allah ya dhalika yang mungkono mungkono yang miskliwat ayil ladi tigasi perkoro khosos nahukang nyirta'no ingsun huing ladi alih kaingatasi siro alih kaingatasi siro waman tisapani wengkwa akobah iku nyikso sopaman nyikso ay jahzat waman tisapani wengkwa akobah nyikso sopaman jahzat dikasih males sopaman minal mu'minin sangking piroporong mu'min oleh males bimis lima klan sepadanya perkoro'u ki bakang dinsikso sopaman bihiklanma oleh dinsikso dhulman kronosik abdolim minal mu'syriki nasang piroporong mu'syrik ayo ka talahum tekesih merangi sopaman huming al-musyrikin kama ka talu kaya oleh merangi sopaman al-musyrikin huingman fi shahril harami ing dalem bulan haram fi shahril muharami ing dalem bulan muharam summa bukhiyya'alaihi mongkonuli dan lajuti sopa alihi ngatasimman minhum sangking kuffar utamu syrikin ayo dhulman tiksidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhi ujkhian panggunaanuman layan suramad Gleichabih yang sampai menjelungkan ihmangan kita orang zekerallahu BY asa panggunaan iman ya' , sebuatnya sebahagia di ati bat 억 berikutnya yang sebelum ini berkissyanya seperti yang Rp.V. Tunggu investasi untuk berdoa dan d百akan tersebut untuk memberikan dimin here dengan orang-orang ini. Berkata untuk menadikannya harus berdoa untuk... yang doakan itu mempunyai. Zalika kita mengenai Kabi Zalika Nasruch kita mengenai pertolongan yang berjawa kemanakun. Dengan yang semakin yang sedang Allah Ta'ala Boleh Ayat Al-Haq yang benar-benar nyata, yang benar-benar wujud. Ada yang tersebut adalah yang abadi, yang wujud, yang hak. Dan mencari yang kita lakukan bahwa kita tidak mengingat kita tidak mengingat 날aknya, kita mengingatnya tersebut oleh Allah Ta'ala Ya'ala Boleh Ayat Al-Haq. Dan beri lantai dan bahwa kita belah haginya Ya'abuduna ini membahas apa kufar Minduni sangiliyahnya Allah Wawwa Utawi ima Ya'abuduna min dunihi Al-Aslamu kira-kira-kira-kira-kira Hala Hwa yomaiwa al-batilu barang-batil Aja'ilu dikisih barang sing ilang Wa'annafuhalan Satamnya Allah Ta'ala huwa ya Allah Al-Aliu dhat sing agung Al-Aliu dikisih dhat sing agung Al-Aliu dikisih dhat sing agung Al-Aliu dikisih saban-saban perkara Bikudro diklan kekuasaannya Allah Al-Kabir itu dhat sing Menangan gitu conclude yang Agung kayaknya Al-Aliu dikang Makanoti ya assuruh kita sudah 10 Apa khusus Apa saban-saban perkara Siwahu kong Salihannya Allah Siwahu kong Salihannya Allah Alhamdulillah Wohidawtawikiku min akshari kudrotiisna senging bukti kekuasane Allah. Ini nabuhasat minat Allah ta'alaulatifun yang walha sifat iklan perapura kawalin Allah fi ikhrrojin nabati in dalam ngetona tanduran bilma iklan banyu hobi runtuh darseng pirsopi maklan perkoro fi kulubim kangen dalem adi niwang akeh inda takkiril matori nalikane terlambate udara. Lahui tetap kagungan Allah sarasan mauti apa hai fissa mawati ngang dalam perapura langit ala jihatil miliki yang mengatasi arah miliki atau arah ngerajani lahu maafis samawati wa maafil arti wa anna buhalan saktumna Allah ta'ala wa anna buhalan saktumna Allah ta'ala iku lahuwa yakti newti Allah lahuwa yakti newti Allah iku alghoni yu iku dhat sing sukih iku alghoni yu iku dhat sing sukih anibadi sangking kawalani Allah alhamidududar sing terpuji li awliya higgede pira-pira kekasih Allah alhamdulillah ta'ala iku lhantik sirang ngerti sirang nawa saktumna wa ta'ala usahkoro ngatur sopok walakum gada sirang kabeh maing perkara fil arti kain dalam bumi minal bahai misaing pera-pera kewan walful kalan ing perahu ayo sufunan dikisipro-pera kapal atau perahu tajrikang rumah kopo sufun fil baharik dalam sergoro lirukubi gara numpak walhamli lant ngawa barang kabehku diatur bi amrihiklan keputusani Allah biiznih tikus iklan izin Allah wahim sikulan nyekl sopa wa ta'ala asamaing langit min an tako'a ebi an la tako'a supaya ntar ratu mibobo arat elial la tako'a supaya raceblok apa sama alal arti ingatasi bumi langit iku diurusi pengiran digendalikan supaya nggak jatuh alal arti ingatasi bumi ila biiznihi kecuali iklan izinnya Allah fatahlikum engkau rusak sirakabe utafat tuhulakum engkau den rusak sirakabe ila biiznihi kecuali iklan menulisai warau funiktin agawal asirokhimuntur tegesi agawal asifitas khiri ing dalam ngatur walim saki ilan ngekar maafat tuhulakum utafat masyarakat usara pitat akhya, usara pitat akhya iklan urufat VOG hisapati usara pitat akhya Tauhid tahu yang menyebarkan Allah. Dan saya terang ada masalah, hijrah. Masalah. Terus ayat ini turun dalam konteks hijrah yang nyata. Nyata terkait ruang dan waktu. Terus kita tahu. Kita tahu yang di Medina Mekah itu dihitung itu 460 kilo. Kita itu 460 kilo. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah itu menempuh jarak 460 kilo. Itu yang dibunuh orang kafir dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean. Yang mengalami itu sedang tetap diwales Allah rupanya itu suaraku. Kemudian setelah tahun sepuluh hijriyah. Tahun sepuluh hijriyah. Berarti nabi sudah umur 62. 62 hampir 63. Saya akan mengalami itu untuk umur nubuai nabi batang puluh tahun. Yang Mekah itu telulah tahun jadi nabi. Berarti nabi pas hijrah itu tahun pertama ini seket itu. Tahun pertama hijrah itu berarti nabi umur seket itu. berarti kalau tahun ke-10 Nabi sekitar 6-2 menyebabkan 6-3 ini adalah Ba'dah Fatih Mekah ini adalah tanggal 10 Romantan tahun ke-10 Fatih Mekah itu rata-rata ulama menghitung 10 Romantan tahun ke-10 ini Nabi mengatakan Hidratah Ba'dah Fatih walakin jihadun waniyatun sehingga ini adalah Hidratus secara fisik Hidratus ditutup walakin jihadun waniyatun sehingga ijauh karek niyat ambil jihad sehingga berjuang ini saya ingin mengatakan kalau saya ingin mengatakan hadis-hadis terus akhirnya Nabi mengatakan kesimpulan al muslimu man salim al muslimu namin tisanihi wa yadih wal muhajir man hajaro man hawa wahu anhu sehingga darahnya orang Islam sehingga orang Islam selamat sehingga pola tangan dan pola saya ingin mengatakan terus wal muhajiru sehingga orang hijrah sehingga era Ba'dah Fatih sehingga orang-orang sehingga orang-orang sehingga orang-orang sehingga orang-orang sehingga orang-orang yang meninggal barang maksiat ini berarti statusnya disebut apa muhajir ke mana ini muhajir? meninggal lah sehingga mana ini nisbati fisik yang meninggal kota Mekah menuju kota apa? Medina berarti tidak perilaku yang meninggal barang elek menuju barang apa? setelah Fatih setelah Fatih Mekah disebut wal muhajir sehingga orang-orang sehingga orang hijrah itu yang meninggal apa yang dilarang apa ini jadi pengetahuan nah kemudian ada masalah-masalah politik masalah-masalah macam-macam misalnya aku nanti neliti biografi yang diperkenalkan yang diperkenalkan zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah yang disebut Artis Suk misalnya Usoyah diperkenalkan itu daerah-daerah yang dicap Nabi daerah buruk kemudian kalau era ulama-ulama Irak Irak yang terkenal itu ya dihantap Artis Suk kalau Irak yang sekarang itu berkasi Babylon yang dulu kota sihir karena ini di Babila apa? atau semacam-macam kemudian ulama itu khilaf kalau anda hidup di negara yang tidak prospek boleh pindah dimana di tempat anda pindah itu menjadi nyaman beribadah misalnya sampean di tegdir di kota Jakarta pas kota disitu misalnya banyak ini klub banyak maksiat itu terus misalnya terus pindah meriki itu beduan misalnya tapi ganti dosa ngerasani hasut berbicara jadi tidak ada yang kota dosa pornografi tidak ada yang dosa tidak ada yang terbicara terbicara itu terus bagaimana? ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk tinggal malah ada yang menyembah pengiran sesuatu tidak usah pindah tidak usah apa? pindah tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu band tempat itu ada yang soleh ada yang apa? soleh bahagaga dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ilahyumil kiamah karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kaya mahasiswa sing kuliah disana mungkin sebagian juga ada jamaah tablek ada orang bisnis macem-macem sehingga Australia menjadi ada muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu lama-lama dimaklumi mungkin lama-lama juga jadi mayoritas begitu juga ke Inggris pertama dulu orang islam yang buruk sehingga 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 menjadi Manchester City sehingga macam-macem jadi bos jadi apa? bos orang kafir yang jadi apa? buruk itu 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 pertama orang perantuan-perantuan jadi orang yang suka terus alfayat alfayat terus ilat Inggris yang ada di dunia apa? fayat itu ilat Arab apa? alfayat orang yang ada di dunia yang ada di dunia alfayat fayat itu melimpah nah itu yang kita benarkan ini juga sudah menonton karena kalau teori hijrah itu ini benar biar teori yang bahwa hadisnya nabi itu tidak main-main lah hijrah teori hijrah itu sudah selesai teori hijrah itu sudah selesai berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah apa? selesai yang ada adalah walakin jihad dan waniyat yang ada itu masih jihad dan niat jihad itu niat berjuang di ilahi kalimat niat itu sebabnya ngurip-ngurip agamanya Allah ini adalah yang ada di dunia sampaian optimis sekarang kalau dibalik misalnya orang yang sudah islam di inggris sepuluh merasa inggris itu daerah kristen buang likan buang nopo-nopo terus pindah ke Mekah berarti inggris sama sekali gak ada islam berarti keingosong nobimini Allah songkowong sing nyembah Allah sama sekali andai kan sampai anda baca hadis itu tentu fatwa anda misalnya anda jadi ketua mu'i islam yang ada di inggris sepuluh pindah saja ke Mekah yang di Papua yang minoritas pindah saja ke Jogja wah nanti yang sudah kadang-kadang islam akan akan menuju daerah yang masih islami saja orang-orang Jawa malah menyayangi segara kan menyayangi apa? segara seorang beban mengurangi duit malah tiba-tiba buat ini penting makanya Nabi Ngintikan wala kinjihadun waniyat ternyata hadis itu lebih benar ini ku era sohabat itu banyak yang ketika di Medina itu tidak tertarik karena islam banyak terus pindah ke Kufah itu yang melakukan itu Sayyidina Ali Sayyidina Ali itu pertama sohabat alim yang meninggal di Medina beliau hidup di Kufah akhirnya Kufah dan di sentral islam termasuk akhirnya pintar imam shafi'i yang pergi mengurip di Mekah di Kufah pintar Syah Abdul Qadir Jelani yang pergi mengurip di Baghdad di kawasan ini Kufah sebuah sanat-sanat Al-Quran itu akhirnya pindah ke Kufah sama saya pikir Al-Quran itu bukan seperti Mekah Medina tapi sanat alim ini itu di Kufah sanat-sanat Ibn Qasir untuk mencari Nabi saya mulai untuk Abdu'wah bin Qasir ini saya mengajikan di Abdu'wah bin Sa'ib Abdu'wah bin Sa'ib dan saya mengajikan di Ibn Abbas Ibn Abbas mengajikan Ubayy bin Qa'ab berarti muncul banyak Ubayy bin Qa'ab lagi mengajikan Nabi cepat Imam Asim Imam Asim diang Kufah Imam Asim di guru jadi Abdul Rahman as-Sulami ini langsung mengajikan si Idina Ali si Idina Ali mengajikan kenapa? karena si Idina Ali pindah tengkuti Kufah di Mekah yang pusat Islam sana ada yang bulat itu ada yang Nabi Kufah yang aduh di Mekah aduh di Medina sana itu cepat berarti si Idina Ali sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam Kufah, Basra, Baghdad itu satu kawasan yang disebut apa? Irak si Abdul Qadir itu Imam Shafi'i pintar itu Imam Abu Hanifah pintar itu ini ada yang lain sehingga kita tidak perlu fatwa misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika di Inggris di Sweden macam-macam asal jangan kecelakaan kayak di Sweden Sweden itu agak kecelakaan pertama orang Islam di sana dikenal kok Islam Ahmadiyah? yang pertama orang yang di Sweden itu Islam apa? Ahmadiyah jadi langsung di Nabi itu satu-satu daerah minoritas yang orang Islam pertama apa? Ahmadiyah jadi orang yang datang karena pertama yang datang Ahmadiyah faham itu yang bertahu titik perkara jadi hadis itu ada di Bukhari di Muslim Nabi berarti sudah ada teori kalau kamu tidak nyaman di satu daerah yang minoritas kamu harus ke mayoritas tidak? ya kemana saja asal anda niat baik dan ada peluang baik lakukan itu ada seorang tanya sama kan Nabi Ya Rasulullah saat disini bisa baik Nabi seperti yang gerentok api ini itu semuanya itu yang menginspirasi Islam-Islam Gujarat karena Aceh dagangan itu rabi barang macam-macam terus jadi Islam yang putih Aceh anak putu ini sudah mengampil terus terus ini 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 yang Jipang ini ini itu ini 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 di mana saja kamu menemukan kebaikan maka kamu harus di situ maka kamu harus di situ yang itu ini terima kasih